Intro Beginilah suasana di kantor DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur yang terletak di Jalan Surayo, Lengang dan Sepi tidak seperti biasanya pasca dua orang dinyatakan positif COVID-19 pihak DPRD setempat melakukan lockdown atau tutup sementara Selama dua pekan ke depan seluruh staff maupun anggota DPRD Kota Probolinggo bekerja dari rumah sebelum dilakukan karantina mandiri, seluruh pegawai diuji swab untuk memastikan apakah tertular virus corona atau tidak dari rekannya yang sudah terkonfirmasi positif Mulai hari ini sampai akhir bulan, tanggal 3 kita mulai kerja seperti biasanya Tapi kegiatannya gimana? Kita bekerja di rumah Semua kegiatan yang ada di sekretaria Dewan dihentikan sementara Sekwan sama Dewan? Kalau kegiatan Dewan nggak semua? Sama Sama Selama masa lockdown, seluruh fasilitas kantor DPRD Kota Probolinggo juga disterilisasi menggunakan disinfektan untuk memastikan kawasan tersebut steril kembali Sejauh ini, dua pegawai yang dinyatakan positif sudah dirawat di fasilitas kesehatan khusus penanganan COVID-19 setempat Agar tidak meneluarkan virus tersebut ke orang lain Kantor DPRD Kota Probolinggo dijadwalkan akan buka kembali pada 3 Agustus 2020 mendatang Dari Probolinggo Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan